Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Kronologis Harta Amanah Bangsa Indonesia Pada awal 17 aset Raja-Raja Nusantara dan Kesultanan seperti Cirepon, Galuh Pakuan, Banten, Delhi, Riau, Putai, Makassar, Boni, Goa, Luwu, Ternatai, dan lain-lain dalam nilai ratusan triliun USD dalam bentuk emas, logam mulia berlian, dan sebagainya Aset tersebut disimpan di Bank Zufrik, Jerman Karena pada saat itu Jerman adalah negara makmur dan menguasai dunia Serta bank tersebut adalah salah satu bank yang tertua di dunia Pada tahun 1620, Nusantara dijajah Belanda selama 3,5 abad Bagi Kesultanan dan Kerajaan-Kerajaan Nusantara yang melawan Belanda Data administrasi harta yang ada di Bank Zufrik di bumi hanguskan Hanya bagi Kerajaan Amangkurat I tetap memiliki data yang utuh karena Amangkurat I berpihak terhadap Belanda Salah satu bukti Amangkurat I berpihak terhadap Belanda Pangeran Girilaya, Raja Cirebon II selaku menantu dari Raja Amangkurat I Atas tipuan undangan makan Ternyata Raja Cirebon II beserta kedua putranya yang berumur 11 dan 9 tahun ditahan selama 10 tahun Hingga wafatnya Raja Cirebon II Atas wafatnya Raja Cirebon II, Sultan Trunojoyo diutus untuk menjemput kedua putra mahkota tersebut Untuk menggantikan tahta Kerajaan Cirebon dengan melalui peperangan Akhirnya Trunojoyo berhasil membawa putra mahkota yang kedua atau adiknya Sedangkan putra mahkota yang pertama atau kakaknya diamankan oleh paman dari ibunya ke Gunung Lawu Hingga akhirnya berdiri kerajaan Cirebon menjadi dua kesultanan yaitu Ranoman dan Kasepuan Pada tahun 1939, Amerika Serikat setting Bung Karno untuk menata aset Raja-Raja Nusantara dan pengalihan hak atas nama pribadi Bung Karno Penyerahan hibah rekayasa dilakukan oleh Raja Solo dan Ngayukjo yang mengatasnamakan Raja-Raja Nusantara Sedangkan aset kedua Raja tersebut yaitu Jogja dan Solo utuh tidak dihibahkan kepada Bung Karno Sedangkan hak ahli waris Raja-Raja Nusantara dan Kesultanan Nusantara sepeserpun nihil Tidak menerima hak waris ataupun royalti berbeda dengan Solo dan Jogja Pada tahun 1944, berdirilah Bank Dunia atas dasar kolateral aset Raja-Raja Nusantara Bank Dunia memberikan pinjaman ke 40 negara Maka semenjak itu Amerika Serikat semakin kuat untuk mencetak uang dan susun strategi persenjataan untuk menguasai dunia Dan pada tahun 1945, Perang Dunia Kedua Jepang menyerahkan terhadap rakyat Nusantara beberapa fakta Kalau Bung Karno bersekutu dengan Amerika Serikat Yang pertama, Bung Karno dalam salah satu pidatonya pernah berkata Kalau Jepang tidak memberikan kemerdekaan kepada kita, maka saya akan minta Amerika Serikat untuk membom Jepang Yang kedua, Bung Karno diangkat menjadi Ketua BBB Bukankah pada waktu itu orang asing banyak yang lebih pintar dari Bung Karno? Tidak aneh lagi, karena Bung Karno sangat berperan atas berdirinya Bank Dunia Sampai saat ini tidak ada jabatan Ketua BBB selain Bung Karno Yang ada hanyalah Sekjen Pada tahun 1945, Indonesia merdeka untuk membangun negara Kalau saja Bung Karno tidak ambisius Seharusnya mengumpulkan ahli waris kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaan Nusantara Untuk memberitahu kalau buyut-buyutnya Raja Nusantara pada abad ke-17 menyimpan harta di Bank Suprik Jerman Kenapa Bung Karno bungkam atau dibungkam? Di antara tahun 1950 hingga 1953 Bung Karno memberikan pelimpahan kolateral kepada kolega dan keluarganya Yang berasal dari aset Raja-Raja Nusantara yang diubahkan atas nama pribadi Bung Karno Pada tahun 1954, sebagian sisa dana kolateral tersebut dibagikan dalam bentuk amanah kepada 73 tokoh, negara, dan ulama Karena ada kepentingan politik praktis Pada tahun 1955, pemilu pertama Bung Karno diangkat presiden seumur hidup Penerimaan pelimpahan kolateral mendapatkan royalti Namun pemegang amanah tidak mendapatkan royalti Siapakah yang menikmati royalti atas dana kolateral dari Bank Dunia? Siapalagi kalau bukan kolega dan keluarganya? Mengapa Bung Karno keluar dari PBB dan pidatonya antara tahun 1959 sampai dengan 1963 Berapi-api, anti-imperialis, anti-Nekolim Karena kolaternya ternyata tidak bisa dicairkan dan digunakan untuk pembangunan NKRI sesuai dengan repelita yang telah diprogram Amerika Serikat berkepentingan untuk membungkam Bung Karno Selain karena alasan dana kolateral tersebut Juga karena Bung Karno membentuk poros G3 Selanjutnya, melalui konspirasi dan tipu daya Amerika Serikat bertindak sebagai dalang atas lengsernya Bung Karno Tiga orang jenderal yang terlibat dalam gerakan bawah tanah buatan Amerika Serikat Datang dan menodongkan senjata kepada Bung Karno untuk menandatangani Super Semar Kemudian isi Super Semar diubah atau dipalsukan dan diserahkan kepada Suharto Suharto tidak mengetahui tentang pemalsuan Super Semar tersebut dan menjalankan Super Semar dengan baik Suharto baru mengetahui hal pemalsuan Super Semar pada sekitar tahun 1980-an Namun sudah terlambat dan sejarah sudah terlanjur dituliskan Sekitar tahun 1995 Tujuh orang pemegang surat amanah dari Soekarno terang menghadap Suharto agar pemerintah dapat menggunakan dana kolateral tersebut untuk pembangunan Republik Indonesia Dengan harapan dana kolateral tersebut yang ada di Bank Dunia dapat digunakan untuk jaminan mencetak uang Suharto mengajukan izin untuk pencetakan IDR atas jaminan dana kolateral tersebut Dilakukanlah Sidang Moneter Internasional dengan salah satu agenda untuk membahas rencana pencetakan IDR oleh pemerintah RI Sepuluh negara menolak untuk memberikan izin termasuk Amerika Serikat dan sekutunya Sisanya mengizinkan Dan atas dasar voting maka pemerintah Republik Indonesia diizinkan untuk mencetak uang sebesar 20.000 triliun rupiah Dengan jaminan 5 kolateral, salah satu kolateral tersebut adalah milik Kerajaan Cirebon sebesar 13.000 triliun Amerika Serikat tidak memberikan izin karena khawatir Suharto akan membangkitkan dunia Islam Karena pada tahun 1987, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila sudah mulai merintis dan menggalakkan bantuan untuk pembangunan masjid di seluruh Indonesia Mbak Tutut sudah mulai memakai kerudung dan dianggap sebagai simbol kebangkitan dunia Islam Pencetakan uang dilakukan di Jerman dan Israel, pemenang tender adalah Australia Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya mulai melakukan konspirasi untuk merusak stabilitas ekonomi internasional Pada Maret 1997, secara bertahap IDR sudah mulai masuk ke Indonesia dan masih berstatus atas nama amanah yang ditempatkan di luar budang BI Baru sekitar 9% IDR tersebut yang diregistrasi oleh BI terjadilah krisis moneter Karena George Soros melakukan transaksi pembelian rupiah secara besar-besaran yang dibayar dengan USD IDR dicetak dalam cetakan uang plastik pecahan Rp100.000 dan tahun cetakan Rp1997 Lalu Pak Harto berencana dalam periode 1998-2003, Tri Sutrisno menjebat sebagai wakil presiden Tahun 2000, Pak Harto membuat fondasi sebagai landasan kuat dalam pembangunan tinggal landas untuk take off menuju adil dan makmur Tahun 2002, Pak Harto berencana untuk mengundurkan diri dan dilanjutkan oleh wakilnya Tri Sutrisno sebagai presiden Amerika Serikat semakin gencar melakukan konspirasi Sadar ataupun tidak sadar, banyak unsur masyarakat yang sudah masuk dalam tipu daya dan skenario Amerika Serikat Yang pertama, banyak mahasiswa, rakyat yang merasa idealis dan menuntut lengsarnya Suharto Namun sesungguhnya mereka tidak sadar bahwa ini semua adalah skenario Amerika Serikat untuk menurunkan Suharto Yang kedua, beberapa tokoh boneka politik bentuan Amerika Serikat Yaitu 4 orang yang dikenal dengan sebutan SMAG atau SMAC Lalu yang ketiga, terjadinya kerusuhan May yang dikoordinir oleh seorang tokoh pemuda atas setakan SMAC Terima kasih saudara-saudaraku telah menyimak Dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar Mughi yorahayu, sabu, dumati